Selanjutnya, Anda masih bersama kami, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Pak Fauzi, tadi kita sudah membahas bagaimana suku bunga deposito sepanjang tahun 2016 yang sudah turun sebesar 100 basis point. Nah, kalau suku bunga kredit ini tampaknya masih sulit ya untuk turun, meskipun suku bunga acuan sudah turun 150 basis point. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah, suku bunga kredit turunnya tidak sepesat suku bunga simpanan. Karena kalau kita melihat kredit, di loan agreement-nya, di perjanjian kreditnya, suku bunganya itu bisa di-reset tiap 3 bulan atau 6 bulan. Sehingga harus menunggu sampai waktunya untuk mereset, untuk merubah suku bunga kredit tersebut. Kalau itu suku bunganya mengambang ya. Tentunya bagi suku bunga yang sifatnya fixed, ya harus menunggu. Menunggu sampai perjanjiannya itu memperbolehkan suku bunganya bisa dikonversi dari yang fixed, misalnya KPR, menjadi mengambang. Jadi itu di satu sisi, memang kontrak kredit itu suku bunganya tidak bisa langsung responsif terhadap perubahan suku bunga simpanan. Di sisi lain juga, suku bunga kredit bagi perusahaan blue chips sudah turun banyak. Perusahaan blue chips, ya. Yang notabene risiko gagal bayarnya itu paling kecil perusahaan-perusahaan besar. Namun suku bunga kredit untuk perusahaan kecil masih tinggi. Karena risiko gagal bayarnya lebih tinggi. Ini yang menjadi masalah. Memang kita menginginkan penyaluran kredit ke perusahaan yang lebih kecil, UMKM, itu bisa lebih besar. Tapi di sisi lain, kreditur, bank, sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit mereka ke perusahaan yang kecil yang risiko gagal bayarnya lebih tinggi. Di mana, kalau misalnya ada masalah gagal bayar, solusinya di sistem pengadilan Indonesia ini relatif rumit. Apa lantas yang bisa dilakukan oleh LPS untuk membantulah penurunan suku bunga lebih cepat? Apakah sudah ada upayanya? Ya, kita sudah menurunkan suku bunga LPS, kita 125 basis points di tahun 2016 ini. Kita turunkan di bulan Januari, Maret, Mei, dan September. Kita juga menjamin ke masyarakat bahwa untuk sementara ini, batasan penjaminan yang 2 miliar rupiah itu tidak akan diturunkan. Jadi inilah cara kita untuk meyakinkan masyarakat bahwa simpanan mereka aman. Tapi juga, kalau misalnya kita turunkan LPS rate terlalu tajam, otomatis akan banyak bank, semakin banyak bank yang simpanannya tidak dijamin. Karena penjaminan simpanan oleh LPS itu harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, tentunya tercatat. Jadi ada simpanan itu tercatat di buku bank. Yang kedua, simpanan tersebut tidak menerima suku bunga yang melebihi LPS rate. Dan yang ketiga, tentunya adalah si pemilik dana tidak berkontribusi dalam kegagalan bank tersebut. Kalau misalnya bank itu gagal. Nah, persyaratan yang kedua tadi saya bilang, LPS rate ini sensitif. Kalau misalnya LPS rate diturunkan terlalu tajam, akan semakin banyak penyimpan dana di bank kecil dan BPR yang simpanannya tidak dijamin oleh LPS. Oke. Nah, artinya ini kan terakhir kali LPS menurunkan suku bunga LPS-nya pada bulan September ya. Dalam waktu dekat, ini rencana tidak ada lagi ya untuk menurunkan suku bunga? Kalau kita melihat dari sisi aturan internal, LPS rate itu disesuaikan di bulan Januari, Mei, dan September. Ini beda dengan BI rate atau reverse repo rate ya. Kita harus, masyarakat harus mengerti sekali apa bedanya antara suku bunga acuannya Bank Indonesia, Bank Sentral, dengan LPS rate. Suku bunga acuan Bank Indonesia, apakah itu BI rate atau reverse repo rate, itu mengacu kepada ekspektasi inflasi dan fluktuasi kursus dolar rupiah. Jadi artinya, reverse repo rate, suku bunga acuan Bank Sentral, itu ditetapkan untuk meredam ekspektasi inflasi dan untuk meredam fluktuasi kursus dolar rupiah. Jadi sifatnya itu makro, sifatnya forward looking, suku bunga kebijakan. Sementara LPS rate itu sifatnya backward looking. LPS rate ditentukan berdasarkan pergerakan suku bunga simpanan di sektor perbankan. Jadi ada lag. Inilah alasannya kenapa LPS menunggu. LPS menunggu sampai suku bunga Bank Sentral setelah diturunkan, memicu penurunan suku bunga simpanan di perbankan dulu. Dan itu memakan waktu, 3-6 bulan, baru LPS akan menyesuaikan LPS rate. Artinya kemungkinan pertengahan tahun depan begitu ya Pak Fauzi? Nah, waktu atau kesempatan berikutnya untuk menyesuaikan LPS rate itu di bulan Januari 2017. Dan tentunya jika misalnya simpanan di sektor perbankan bunganya turun terus, akan ada ruang untuk menurunkan LPS rate. Pak Fauzi, kita harus jeda dulu. Sejenak kita akan kembali sesaat lagi. Pupirsa, tetap bersama kami. Pupirsa, tetap bersama kami.